Hai hai kita ketemu lagi kali ini gue kepengen bikin salah satu makanan favorit gue yaitu Mie Godok Jogja yang mau tahu gimana cara bikinnya yuk tonton video ini sampai selesai yang pertama-tama gue udah panasin wajannya dulu abis itu gue tambahin sama minyak goreng secukupnya terus langkah berikutnya gua bakalan masukin bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas ini gua pakai sekitar 10 siung bawang merah sama lima siung bawang putih terus gua pakai sekitar 2-3 kemiri yang udah gua sangrai terus gua uleg sampai dia halus nah gue punya tips nih buat temen-temen supaya rasanya lebih gurih lagi ini bakalan gue campurin sama ebi jadi ini gua punya stok ebi yang sudah disangrai terus digiling jadi tinggal ditaburin aja tapi kalau temen-temen nggak punya stok yang udah halus temen-temen bisa diulek aja bareng sama bumbu halus yang tadi wow dijamin wanginya dan rasanya bakalan sedap banget untuk menambah rasa disini bakalan gue tambahin sama potongan cabe rawit ini gua pakai sekitar 4-5 aja karena gua nggak terlalu suka pedes tapi kalau temen-temen yang suka cabe bisa ditambahin lebih banyak atau buat temen-temen yang nggak suka pedes sama sekali nggak dipakein juga nggak apa-apa berikutnya gua tambahin sama satu butir telur ayam gua punya tips juga nih buat temen-temen yang masak menggunakan telur kayak gini gua saranin kalian untuk memecahkan telurnya dulu ke dalam satu buah wadah baru dituang ke wajan kalian karena gua pernah punya pengalaman waktu gue pecahin telurnya ke dalam wajan telurnya ternyata busuk aduh bakalan nubazir banget bahan yang lain gua juga lebih suka nungguin telurnya sedikit mengeras baru gue aduk-aduk supaya nanti ketika dicampur sama bahan yang lain si telurnya tetap ada teksturnya nggak hancur abis itu gua mau masukin si baso ikan ini kalau temen-temen mau pakai ayam juga bisa mau pakai seafood juga bisa atau mau pakai daging sapi juga bisa bebas yang mana aja yang kalian suka supaya aroma dan rasanya lebih mantap lagi disini bakalan gua tambahin sama kecap ikan ini pakenya sesuai selera aja kali ya gue suka banget ketika denger kereces-kereces pas minyak ikannya dituang itu wanginya juga wah gila gokil banget terus bakalan gua tambahin sama sedikit kecap asin juga karena disini gua kayaknya nggak bakalan pakai garam habis itu nggak ketinggalan dong si lada putih ini gua pakaiin ya cukup banyak karena gua suka juga lada terus tinggal diaduk-aduk biar rata bumbunya langkah berikutnya tinggal masukin air ini gua pakai sekitar 4-500 ml tapi kalau temen-temen misalnya punya air kaldu itu bakalan lebih bagus lagi karena dia bakalan lebih beraroma sama lebih kental kuahnya tapi karena gua nggak punya jadi begini aja juga nggak apa-apa sih nggak lupa gua tambahin sama penyedap rasa ayam biar rasanya lebih gurih lagi dan ada rasa-rasa ayam gimana gitu ya kan supaya lebih sehat ini bakalan gua tambahin sama sayur jadi kebetulan gua masih punya stok sawi putih yang ada di kulkas tapi kalau temen-temen mau pakaiin sawi hijau juga nggak apa-apa bisa juga ditambahin jamur bisa juga ditambahin wortel atau apa gitu semacamnya kita aduk-aduk aja sebentar jangan terlalu lama karena sayur ini bakalan cepet matangnya sebelumnya gua juga udah persiapin ini ada mie telur yang udah gua rebus sebentar jadi jangan lama-lama karena mengingat mie nya kita akan godok kita masak barang sama bumbu yang lain bahan-bahan yang lain karena kalau dia kematangan pas digodok dia bakalan hancur yang terakhir disini bakalan gua masukin daun bawang yang udah gua potong-potong memanjang ini gua pakai sekitar 2-3 batang terus gua pakai tomat ini juga udah gue iris-iris gua pakai sekitar 1-2 karena ini gue bikin untuk 2-3 porsi mie terus apinya gua matiin tinggal gua taburin deh sama bawang goreng gimana gak susah kan bikinnya jadi lo bisa bikin kapan aja tanpa mesti ke Jogja dulu atau tanpa mesti harus keluar malem-malem menyariin tukang mie godok jadi lebih kapan aja ok ya